Hai hai hai, hello everyone, kembali bersama saya Tia Cipta dalam acara youtube channel Tia Cipta Hari ini kita akan belajar bersama mengenai 10 cara menjadi lebih sehat Siapa yang ingin menjadi lebih sehat? Saya yakin semua penonton pasti ingin menjadi lebih sehat Ya, jadi lebih sehat membuat kita menjadi lebih dapat melakukan banyak aktivitas Apa saja 10 cara untuk menjadi lebih sehat? Satu, perbanyak minum air putih Kita harus minum air putih dengan cukup Karena kalau kita kurang minum air, kita akan menjadi lebih lelah dan dapat menimbulkan penyakit-penyakit lainnya Dan tubuh kita memerlukan kadar air yang cukup Karena itu pastikan kalau kita minum air putih yang cukup setiap hari Dua, berdoa untuk ketenangan jiwa kita Kita perlu berdoa senantiasa Karena berdoa dapat membuat kita menjadi lebih tenang, dapat membuat kita menjadi lebih bahagia Kita jadi terhindar dari depresi, kita jadi terhindar dari stres, kita jadi terhindar dari kekhawatiran Kita jadi terhindar dari rasa amarah dan lain sebagainya Yang negatif-negatif menjadi berkurang Sedangkan yang positif-positif menjadi meningkat Termasuk soal ketatunya adalah kesehatan Kesehatan jiwa kita sangatlah perlu kita jaga Karena itu pastikan kita harus berdoa Tiga, tidur dan beristirahat yang cukup Kalau kita kurang tidur, kita bawaannya tuh jadi lemes Jadi capek, jadi mudah tersinggung Jadi mudah berpikir negatif Jadi lebih gampang marah Padahal harusnya kalau kita cukup tidur, hal-hal tersebut tidak terjadi Biasanya kita tuh optimis, biasanya kita lebih sabar Biasanya kita lebih yakin dalam mengambil tindakan Dan kita biasanya lebih bisa berpikir dengan cepat Kalau kita cukup tidur, kalau kita cukup istirahat Tapi, kalau kita kurang tidur pada saat orang nanya pendapat kita Kita bisa loading dulu Apa ya, ada mikir, ada jedanya Seperti itu, udah lama gitu kan Karena kurang tidur, itu sangat wajar Kenapa? Karena ya tubuh kita butuh istirahat Organ-organ tubuh kita memerlukan istirahat yang cukup setiap harinya Pastikan kita tidur 7-8 jam setiap harinya Kita memerlukan istirahat yang cukup Kasihlah tubuh kita dengan tidur dan beristirahat yang cukup Empat, olahraga Kita perlu berolahraga setiap harinya dengan rutin Agar kita menjadi lebih segar Agar kita menjadi lebih fresh Agar kita menjadi lebih bersemangat Dengan kita rajin berolahraga Maka kita akan menjadi lebih bahagia dan menjadi lebih sehat Kalau kita merasa agak malas gitu ya Untuk pergi ke gym, kita bisa olahraga di rumah Buka Youtube channel Nonton dance Kemudian kita ikut dance-nya gitu ya Zumba dan lain sebagainya Kita bisa lakukan itu Dan kalau misalnya di tempat gym Zumbahnya mesti 1 jam misalnya Nah kalau nonton Youtube ya kita tinggal tentuin aja Kalau kita merasa setengah jam kita udah capek ya udah setengah jam aja Yang penting kita bergerak Yang penting kita olahraga secara rutin setiap hari 5. Perbanyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran Buah-buahan dan sayur-sayuran terbukti efektif dalam membuat kita menjadi lebih sehat Dan kita bisa rasakan bedanya Pada saat kita makan buah-buahan dan makan sayur-sayuran Kita merasa jadi lebih sehat gitu Kita merasa badan kita menjadi lebih ringan Kemudian kita menjadi lebih aktif Kita merasa lebih seger gitu Kita merasa lebih sehat Kecernaan kita jadi lebih lancar Coba bandingkan Bandingkan dengan pada saat kita makan daging yang banyak gitu Dan bandingkan pada saat kita makan seafood yang banyak Kita bisa jadi kena kolesterol Akhirnya kepala kita jadi pusing Habis makan seafood, habis makan daging kok jadi pusing gitu ya Terus leher belakang kita menjadi kenceng seperti itu Kita bisa membedakan gitu Dari apa yang kita makan kita bisa merasakan efeknya setelah kita makan Perbedaan makan buah, perbedaan makan buah dan sayur-sayuran Dengan perbedaan kita makan daging-dagingan dan seafood Kalau daging-dagingan dan seafood tentunya akan buat kita Kalau kebanyakan menjadi lebih lemes Setelah makan bukannya nambah semakan, bukannya nambah energi Malah jadi lemes kalau kebanyakan 6. Mengurangi konsumsi minuman bersoda Minuman bersoda kurang baik bagi kesehatan kita Karena minuman bersoda mengandung pengawet dan pemanis buatan yang manat Kurang baik bagi kesehatan kita Selain itu, minuman bersoda dapat mengakibatkan obesitas Dan juga dapat mengakibatkan diabetes Dan juga penyakit-penyakit lainnya Karena itu mulai dari sekarang kita perlu mengurangi konsumsi minuman bersoda 7. Berhenti merokok Seperti yang kita ketahui bersama merokok sangatlah buruk bagi kesehatan kita Bahkan di bungkus rokok sendiri pun ditulis merokok dapat menyebabkan bla 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 Banyak orang jadi terkena kanker usus, kanker paru-paru, kanker mulut, kanker tita suara Karena kebiasaan merokok Dan bukan hanya perokok pasif, perokok aktif pun Orang yang berada di sekitar perokok pun dapat terkena dampak negatif Dapat mengalami kanker dan lain sebagainya Karena itu bagi anda yang perokok aktif Mohon berhenti merokok mulai dari sekarang Karena itu dapat membahayakan anda dan orang-orang di sekitar anda Sedangkan anda yang merupakan perokok pasif Anda yang tidak merokok tetapi berada di lingkungan orang-orang yang perokok Keluarlah dari lingkungan tersebut Karena itu dapat membahayakan anda Karena kita ingin jadi pribadi-pribadi yang sehat Bukan karena kesehatan sangatlah mahal harganya Dan kesehatan tidak dapat dibayar oleh apapun juga Sakit itu tidak enak sama sekali ya pastinya Karena itu mari kita berusaha untuk senantiasa menjaga tubuh kita Agar kita senantiasa sehat 8. Mengasihi diri sendiri Dengan kita mengasihi diri kita Dengan kita menerima diri kita Dengan kita menerima kelebihannya yang ada dalam diri kita Dan kekurangan yang ada dalam diri kita Dengan kita berusaha untuk menerima diri kita apa adanya Tanpa berusaha untuk berubah menjadi orang lain Dengan kita mengasihi diri kita tanpa syarat Kita pasti akan berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi diri kita Pasti kita akan berusaha untuk menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya Pasti otomatis kita akan makan makanan yang sehat Otomatis kita akan berusaha untuk menjaga kesehatan kita dengan sebaiknya Karena kesehatan itu dimulai dari dalam Jika kita memang mengasih diri kita Kita akan menjadi lebih semangat Dan akhirnya kita akan menjadi lebih sehat Sembilan, berpikir positif Kita perlu berpikir positif Kita perlu optimis akan hari depan kita Kita perlu yakin bahwa yang terbaik masih ada di depan kita Kita perlu percaya bahwa masa depan kita itu indah Kita perlu percaya bahwa bisnis kita pasti berhasil Kita perlu percaya bahwa apa yang kita lakukan pasti akan berhasil Dengan Tuhan kita pasti bisa Kita harus yakin, kita harus optimis Kita harus memiliki pemikiran yang positif Karena kalau kita stres, kita terus menurut pikiran negatif Dan akhirnya kita memikirkan kemungkinan terburuk, menurut Akhirnya kita menjadi stres Depresi, kehilangan harapan Nah itu bahaya Dan akhirnya jadi sakit-sakitan Karena orang yang semangat Akan menjadi sehat Karena dia semangat, dia bergairah dengan hidupnya Bergairah dengan kehidupannya Senantiasa berusaha dan senantiasa passionate dalam kehidupannya Sehingga dia menjadi sehat Karena itu kita perlu berpikir positif Sepuluh, hiduplah dengan tujuan Hiduplah dengan tujuan Dengan kita memiliki tujuan dalam hidup kita yang harus tercapai dalam hidup ini Kita akan semangat dalam menjalani hidup kita Kita akan semangat untuk bangun pagi Kita akan semangat dalam menjalani hari-hari kita Kita akan senantiasa berusaha melakukan yang terbaik Dan kita akan berusaha untuk menjaga diri kita agar dapat fit Dan dengan kita memiliki tujuan dalam hidup Kita tahu kemana kita akan pergi Nah, bayangkan kalau kita tidak punya tujuan Akan males Kenapa sih harus ada di dunia ini dan sebagainya Jadi males, bawaannya, hilang harapan Kayak begitu jadi sakit-sakitan Jadi stres, jadi depresi Nah, karena itu kita harus menjadi pribadi yang punya tujuan hidup Karena kalau kita punya tujuan hidup, misalnya ada hambat Kita punya tujuan hidup ke sana Ya ke depan Ada hambatan di sini Ya kita galas di sini, terus ke sana lagi Tapi kalau kita tidak punya tujuan Ada hambatan Ya sudah kita nyantai di sana Ada hambatan di mana, ya sudah nyantai di sana Ada di hambatan di mana, ya sudah nyantai di sana Gak tahu tujuannya kemana Nah, dan itu menjadi tidak sehat Karena hidup tanpa tujuan akan membuat kita menjadi lewat Akan membuat kita menjadi depresi, sedih Menyalakan diri sendiri, menyalakan orang lain, menyalakan lingkungan Karena itu, jadi kita ingin menjadi pribadi yang sehat dan bahagia Kita perlu untuk memiliki tujuan dalam hidup kita Ya, kita perlu memiliki tujuan yang pasti Yang harus tercapai dalam hidup kita Itulah 10 cara untuk menjadi lebih sehat Tolong di like, komen, subscribe, tekan tombol loncengnya Dan di share sebanyak-banyaknya Salam, bahagia, dan sehat selalu untuk kita semua See you